Mungkin selama ini tribunus selalu merasa bahwa Gong Si Fa Choy adalah ucapan selamat hari raya Imlek. Namun ternyata Gong Si Fa Choy bukan merupakan ucapan selamat hari raya Imlek atau arti selamat merayakan hari raya Imlek. Berikut arti yang sebenarnya dari kalimat Gong Si Fa Choy. Gong Si Fa Choy bukan ucapan selamat tahun baru Imlek dan beda si Nyan Hao atau Nyan Nyan Kwaile. Banyak salah kapra dari sisi arti Gong Si Fa Choy, istilah yang kerap dilengar setiap perayaan tahun baru Imlek. Adapun tahun baru Imlek 2023 jatuh pada minggu 22 Januari 2023. Dalam merayakannya banyak ucapan Imlek yang menggunakan kalimat Gong Si Fa Choy. Tak sedikit orang yang mengartikan Gong Si Fa Choy sebagai selamat tahun baru Imlek, padahal sebenarnya bukan. Ucapan yang berarti selamat tahun baru adalah Cuen Ji Hao atau Guan Nyan Hao. Sedangkan ucapan tambahan Gong Si Fa Choy itu artinya selamat, semoga makmur, kata guru besar program studi bahasa mendarit Universitas Indonesia UI, Hermina Sutami. Selain itu, ia menambahkan ada juga kalimat tambahan Wan Si Rui yang memiliki arti semua hal terwujud sesuai keinginan. Makna Gong Si Fa Choy. Dengan demikian, kamu bisa mengucapkan Gong Si Fa Choy saat merayakan Imlek 2023 sebagai tambahan dari ucapan selamat tahun baru sebelumnya. Sebab, secara harfiah, Gong Si Fa Choy artinya adalah semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran, seperti dikutip dari laman Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan pada minggu 15 Januari 2023. Ucapan ini terdiri dari dua kalimat, yaitu Gong Si, yang artinya kongres atau selamat, dan Fa Choy, yang artinya get rich atau mendapat berkah. Sehingga biasanya diucapkan sebagai ungkapan harapan agar rezeki lawan bicara dapat bertambah dan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalimat Gong Hai Fa Choy biasanya diucapkan orang-orang di Hong Kong, Provinsi Guangzhou, dan sekitarnya. Tribuner, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!